Salah satu hal yang paling kritikal pada saat kita melakukan perencanaan dengan pendekatan proses agile adalah melakukan estimasi. Kita tahu bahwa proses agile adalah proses yang sifatnya iteratif, artinya selalu berulang, sehingga kita memiliki sebut saja sprint 0, kemudian sprint 1, dan seterusnya. Sampai project ini dikatakan selesai. Kalaupun sudah selesai pengembangan, kita masuk ke maintenance, kita akan teruskan lanjutkan sprint. Jadi seperti endless project memang. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan estimasi berbasis sejarah. Bagaimana kita meletakkan user story di sini, di sini, di sini, sehingga user story ini berimbang antara satu sprint dengan sprint yang lain. Kita akan bahas dasar-dasar agile estimation di video kali ini. Yuk kita mulai. Konsep agile estimation adalah konsep yang diukur berdasarkan story point. Story point adalah sebuah nilai yang sifatnya integer, jadi nilai bulat 1, 2, 3, 4, 5, yang setiap user story itu akan memiliki point. Misalnya 3, 5, 8, yang kemudian di jumlah. Yang kemudian di jumlah, ini berarti bobot pointnya berapa. Berarti bobotnya sekitar 16 misalnya. Dijumblah bobot pointnya berapa. Dan bobot point tersebut dikerjakan dalam kerangka waktu yang time box. Misalnya 2 minggu. Konsep sederhananya secara sederhana, agile estimation itu seperti itu. Ada user story, atau di scrum mungkin disebut dengan produk backlog. Kemudian setiap produk backlog atau user story itu diberi angka, 3, 5, 8. Yang umumnya pendekatan angkanya ini berbasis Fibonacci, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Atau bisa juga berbasis kelipatan 2, the power of 2, 0, 1, 2, 4, dan seterusnya. Yang kemudian di jumlah masing-masing story dijadikan 1 dikerjakan dalam sebuah time box tertentu yang selalu sama di setiap screen ini. Setelah itu, selesai. Estimation agile sesemudah itu. Tapi apakah implementasinya mudah? Tidak juga. Mengapa saya katakan implementasinya tidak mudah? Karena ada 3 tantangan utama pada saat memakukan agile estimation. Tantangan pertama adalah terkait dengan spring length. Atau iteration length. Seberapa panjang sebuah sprint? Seberapa panjang sebuah iteration? Dua minggu, tiga minggu, seminggu? Nah itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian kita bicara yang berikutnya sprint capacity. Berapa story point sih yang kita bisa kerjakan dalam satu sprint? Kasarnya berapa user story yang kita bisa kerjakan dalam on time waktu 2 minggu. Kalau sprint lengthnya 2 minggu. Dan pertanyaan yang ketiga adalah user story estimation. Bagaimana mengukur, mengetahui, dan memberikan sebuah bobot point terhadap user story yang kita sudah susun? Ketiga tantangan itu yang akan kita bahas di dasar-dasar agile estimation. Yuk kita bahas satu-satu. Bagaimana menentukan spring length? Spring length ini sebenarnya ditentukan berdasarkan availability dari klien. Availability dari klien. Klien sanggup memeriksa pekerjaan Anda setiap berapa lama. Regulernya ketemu dengan customer berapa lama. Kalau sebulan sekali, sprint lengthnya mungkin sebulan sekali. Kalau customer bilangnya 2 minggu, 2 minggu. Lalu kalau customer bilang setiap hari bagaimana? Nah itu Anda bisa tentukan kalau itu. Bisa sama-sama tentukan. Jadi sprint length ini ditentukan oleh availability klien. Pada saat klien mengatakan, oke tiap 2 minggu melakukan sprint review. Oke berarti sprint lengthnya 2 minggu. Semudah itu. Berikutnya bagaimana menentukan sprint capacity? Nah kalau sprint capacity ini amat sangat bergantung pada velocity. Velocity dari mana? Velocity dari developer team. Jadi apapun yang teman-teman kerjakan, sprint capacity itu bergantung pada mereka. Jadi bisa saja panjangnya itu 2 minggu, sprint capacity team A itu hanya 10. Sementara sprint capacity team B bisa sampai 30. Jadi ini tergantung velocity developer team. Lalu bagaimana kita bisa tahu velocity-nya developer team? Kita bisa tahu lewat melakukan pendekatan historical. Historical analysis. Analysis berbasis lampau. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman buat yang namanya sprint zero. Nah ini sprint zero. Sprint zero ini estimasi aja. Estimasi aja kira-kira berapa nih? 16, 20, guess it. Tebak aja. Setelah udah ditebak, dilakukan tuh oleh teman-teman. Nanti kan dilakukan teman-teman kelihatan tuh setelah 2 minggu selesainya berapa. Contoh misalnya. Di sprint velocity-nya mengatakan 16. Di sprint bobot kapasitasnya, sprint capacity-nya 16. Kemudian teman-teman letakkan tuh user story. Sebanyak 16 user story. 16 user story point ya, bukan 16 user story. Story point. Mungkin user story-nya ada 3 aja. Tapi totalnya 16 story point. Nah, kemudian ternyata setelah dikerjakan, cuma selesai 10. Berarti tim velocity-nya adalah 10. Di week berikutnya adalah 10 aja di set. Nah ya, 10 di set. Dan begitu seterusnya. Jadi itulah pentingnya sprint zero. Untuk menentukan velocity dari developer team berdasarkan historical analysis. Ya, idealnya sih. Idealnya sih kita punya project yang sejenis. Kemudian kita ukur kapasitas timnya. Tapi itupun timnya harus sama. Timnya harus sama, project sulatannya harus sama. Ya, tipikal-tipikalnya buat web dan sebagainya. Tapi intinya sprint capacity ditentukan oleh velocity dari developer team dalam menyelesaikan user story. Berikutnya bagaimana menggunakan pendekatan user story estimation. User story estimation. Berbeda ya. Dengan pendekatan non-agile yang konvensional. Mungkin pakai function point, pakai use case point, UCP dan sebagainya. User story estimation di agile. Itu menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan planning. Oke. Atau beberapa orang juga bicara dengan namanya planning poker. Ya, planning poker. Planning poker itu seperti apa sih? Yuk kita lihat demo berikut ini. Umumnya saya menggunakan sebuah kartu yang namanya planning poker. Kartu ini bisa teman-teman buat sendiri ya. Bisa buat sendiri kartu ini. Kartu ini sebenarnya berisi informasi ya. Berisi informasi yang berupa angka. Angkanya Fibonacci. 1, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Ya, sebenarnya bisa saja pakai angka yang lain ya. Tapi ya begitulah. Fibonacci digunakan karena rentangnya makin lebar. Pada saat sebuah kesulitan itu melanda. Kemudian apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan pada saat kita melakukan planning poker? Yang kita lakukan di sini adalah kita membentuk sebuah team. Di team development tersebut ada seorang product manager atau product owner yang menceritakan tentang user story tersebut. User story-nya tentu saja bisa dibuat di Azure DevOps misalnya. Jadi user story-nya bisa dibuat di Azure DevOps. Contohnya misalnya kita hendak memberikan estimasi untuk sebuah timelame dashboard di user story measuring ipod type distribution. Di sini saya punya sebuah user story. Yang user story tersebut tentunya harus kita beri deskripsi secara lengkap. Lihat saja cara membuat user story yang benar di video yang lain ya. Yang terdapat di channel ini. Kemudian setelah itu masing-masing dari rekan-rekan kita setelah Anda menjelaskan masing-masing dari rekan kita akan melakukan estimasi. Estimasi yang dimasukkan itu di story point. Nah isinya bagaimana di story point tersebut? Isinya ya berdasarkan kesepakatan. Bayangkan saja kalau ada sebuah user story measuring ipod type distribution. Kemudian mereka berpikir berapa lama pengerjaan ini dilakukan. Masing-masing memberikan sebuah nilai tentang lama pekerjaan tersebut. Kenapa bukan waktu langsung? Kenapa harus point? Ini pertanyaan yang menarik yang menjadi debatable ya. Tapi saat ini kita gunakan point karena point itu bisa kita konversikan ke hal yang lain. Termasuk uang. Yuk kita lihat dulu. Misal-misal masing-masing memiliki nilai 1, 3, 1, 3, 5 dan sebagainya. Kita bisa melakukan, kita jumlahkan, kita rata-ratakan. Atau kita bisa pilih yang paling tinggi. Mana yang paling nyaman saja dari tim. Setelah sudah diketahui, kita masukkan itu di Azure DevOps kita. Taruhlah misalnya untuk measuring ipod type distribution kita perlu waktu. Story pointnya 13. Story point ini digunakan bukan waktu. Karena itu tergantung pada velocity teman-teman. Kalau misalnya 13 ini jadikan 13 jam. Belum tentu pekerjaan ini disesikan 13 jam oleh orang yang lain. Bisa lebih rendah. Dengan memberikan 13 kita bisa konversi dia jadi waktu, jadi uang, dan jadi yang lain. Kemudian kita set priority-nya. Priority ini didasarkan kalau 1 paling penting ya. 2 itu adding business value, 3 itu nice to have, kalau 4 itu sebenarnya nggak priority. Jadi antara 1, 2, 3, 4. Taruhlah ini harus ada, berarti nomor 1. Kemudian kita berikan set resikonya. Resikonya ini, maksudnya resikonya ini adalah resiko sebuah apa ya. Sebuah pekerjaan ini ya. Jadi kalau misalnya ini jelek, ini nggak berhasil, maka yang lain akan ikutin. Maka yang lain akan ikutin. Ini resikonya. Jadi kalau high risk, artinya ini kerjaan harus bener-bener dikerjain. Nah saya taruh high, artinya ini harus bener. Karena diikuti oleh yang lain. Risk, priority. Ya, itu ditentukan oleh customer dan anda. Khususnya priority ditentukan oleh customer. Risk dan risk itu ditentukan anda dan customer. Story point ditentukan oleh development. Kemudian setelah itu kita bisa simpan. Kita punya 13 story point. Kemudian nanti masing-masing kita isi dan kita jumlahkan. Dan kita masukkan ke slot yang tadi kita sepakati. Misalnya 16, 16. Berarti kalau tadi ada 13, tinggal 3 story point lagi. Kalau nggak masuk ke bawah. Gimana kalau nggak masuk ke slot itu? Ya sudah, minimum saja. Karena slot itu isinya maksimum 16. Bayangkan aja sebuah kotak. Ya demikian penjelasan mengenai dasar-dasar user story point. Terutama terkait dengan agile estimation. Kita akan bahas lagi user story point lebih detail di episode selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax